Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita pasca identik dengan kasih Allah. Kita selalu diingatkan, poin yang pertama adalah, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia menganugerakan anak yang tunggal, supaya kita beroleh keselamatan. Poin yang kedua, kita diingatkan, karena Allah itu kasih adanya, maka selayaknya kita membalas kasih itu dengan mencintai sesama manusia. Seperti halnya hukum terutama, yaitu kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan kita dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hatimu, serta segenap akal budimu. Hukum kedua yang setara dengan hukum yang pertama adalah, kita harus mengasihi sama kita seperti mengasihi dirimu sendiri. Dengan kasih yang kedua tadi, kita diharapkan untuk menjadikan dunia lebih baik dan menjadi lebih damai. Nah, hal poin yang ketiga, kita diingatkan kebangkitan Kristus, identik kita diharapkan untuk bangkit menjadi manusia yang baru, manusia yang punya pengharapan di dalam Immanuel, Tuhan beserta kita bersama Rauh Kudus. Demikian Bapak Ibu, pesan Pascah 2024. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat Sukacita Pascah tahun 2024. Semoga kita semakin bersyukur akan kasihnya yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang rela, sengsara, wafat, dan bangkit untuk keselamatan kita umat manusia. Semoga kita semakin bersemangat dalam menghidupi iman kita dalam gereja yang satu kudus katolik dan apostolik melalui sikap kita sehari-hari di dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dalam berwarga negara, dan sebagai umat di dunia. Sekali lagi kami ucapkan Selamat Pascah tahun 2024. Kristus telah bangkit. Semoga kebangkitan Kristus membawa sukacita, harapan, dan berkat bagi kita semua. Kiranya semangat kebangkitannya memenuhi hati kita semua dengan damai sejahtera. Selamat memberi nanti hari Pascah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati.